Intro Akhirnya sekarang kita gak ngomongin lagi film streaming Yeay, finally Senang ya kamu ya Senang dong Karena sekarang Anty baru aja nonton film paling mengerikan Film anak dajal terkutuk Iya salah satu film favorit aku dulu Yoi Yaitu prequel dari The Omen ya The First Omen Buat kalian yang gak tau The Omen Itu adalah salah satu film paling ngeri Itu kayaknya film yang menjadi inspirasi banyak film horror deh Bayi Ajaib contohnya Statusnya emang legend ya Makanya dibikin prequel ini agak-agak riskan sebenernya Iya bener-bener Tapi ternyata pas nonton mantap Mantap Tapi justru penting juga orang yang gak tau Omen Jadinya tau Iya bener sih Iya kan Bener ini tuh sebenernya berfungsi juga sih Sebagai film stand alone Lu gak usah nonton The Omen pun Iya Masih ngerti gitu Masih paham Iya Meskipun nanti ada sedikit perbedaan ya Cuman itu nanti kita bahas Tapi intinya Kalian gak harus nonton The Omen dulu sih Jadi cerita The First Omen ini adalah tentang seorang Suster Margaretha Yes Margaret Dia ini dari Amerika dan baru pindah ke Itali gitu ya Ke Roma ya Ke Roma Ada panti asuhan gitu lah Suatu saat ada pendeta ya Pendeta namanya Pastor Brennan Yang minta si Suster Margaretha ini buat mencari tau Sebenernya ada kekuatan jahat di dalam panti asuhan itu Betul Yaitu anak Dajjal Atau Antikristus Dari judulnya kan udah First Omen Alhamdulillah dijelasin gitu Iya Kalau dulu kan yang nonton yang Omen zaman dulu kan Yaudah dia cuman lahir anak ini Ngelakain aja semua orang gitu Keluarganya sendiri segala macem gitu Takut sama salib gitu-gitu kan Kalau yang dulu tuh Tanpa kita tau kok bisa ada anak setan gitu Dulu tuh pikirannya apa kesurupan doang Atau titisannya gimana Ternyata disini dijelasin banget dari bibitnya ya Bener-bener Gitu bahkan disini juga dijelasin Apa sih Antikrist Kan kita cuman tau oh orang yang gak patuh aja sama agama Ternyata disini tuh dikasih tau Kristen itu ada dua kan Gereja itu ada dua Yang satu menyembah Tuhannya Yang satu Karena makin maju dunia Orang-orang tuh rebel kan Ah gue gak percaya Tuhan lagi Yaudah dibikin lah Supaya Gimana orang supaya takut Tuhan Yaudah dibikin setan dulu Biar dia takut percaya sama setan Baru takut sama Tuhan gitu Jadi oh jadi gitu tuh maksudnya Gila sih Gila sih Ini mungkin kayak nyindir juga ya Kesannya kayak agama tuh nakut-nakutin mulu Wah lu tidak nurut berarti gua harus bikin setan biar lu takut Itu kan jadi kayak waduh gila Bukannya dibimbing mah di Takut-takutin Nah ini sebenernya satir ini Pemeran utamanya lah jelas Yoi Aku suka banget Nail Tiger Free Sebagai Margaret Eh dia tuh Aku tuh tau dia pertama di Servant ya Wah itu di Servant juga udah oke sih Di Servant tuh ya mirip kayak gini Sebagai agamis Kalem-kalem Polos gitu Disini juga sama Cuman ternyata disini gila-gila sih Iya Actingnya The best The best Gak salah sih ini Milih Nail Tiger Free Emang Udah teruji di Servant Empat season Literally kayak dipindahin dari Servant Ini masih setelan dia di Servant Disini gitu pindah syuting aja Iya banget Aku juga suka teknis film ini sih Film ini tuh ya Somehow dia bisa ngebawa nuansa mood film jadul Oh iya Itu bagus banget sih asli Bener-bener Asli Ini kerasa kayak homage gitu ke film The Omen yang dulu Iya-iya banget Nanti tuh ya ada shot-shot yang kayak zoom in tapi jauh banget Nah iya Tau kan Itu kayak dulu soalnya Banget iya Hmm jauh banget anjir maksudnya Orang itu masih di sana no Iya-iya Wah itu bagus Bagus banget Itu aku langsung kayak Wah anjir ini mah the best ini Gila ini Maksudnya bukan cuman gambar atau warnanya doang dibikin kayak jadul Tapi treatment si cinematografinya juga dibikin kayak film-film jadul Itu aku suka gitu Iya bener-bener Terus ini juga lah Ini kan jadul ya tahun berapa? 70-an 70-an ya Terus semuanya tuh Dia gak cuman ngambil kayak di gerejanya Atau di apa sih asrama putri segala macem Dia kan ngambil ke kota-kotanya juga segala macem Iya bener-bener Kerasa banget Semuanya lah bajunya Setnya Mobilnya yang super banyak itu Terus balik lagi yang shot yang dari jauh itu Juga keliatannya Bagus-bagus banget Gila Iya aslinya semuanya Jadul-jadulnya deket banget Di sisi aku gila Ini mahal sih sebenernya Iya mahal-mahal Ini gila mahal sih Aku gak nyangka sih Padahal ini film slow burn loh Itungannya Iya sih Pastinya tuh slow banget asli Tapi tiap momennya itu ada sesuatu yang mengerikan gitu Ditambah skorinya juga kali ya Jadi kayak Terus-terusan gitu Iya Meskipun pelan tapi Tiap momen itu kita kayak Was-was gitu Iya iya Kayak ada sesuatu yang jahat mengintip Anjir Itu istilahnya kali ya Yang lebih tepat Margaret gantung baju berbentuk orang Itu sebel banget sih Gordeng sialan ya Iya Sama si Father Itu juga yang di rumahnya itu dia juga menggantung bajunya Iya sama Seperti orang gitu Ngapain sih? Itu emang kayak gitu berarti Kebiasaannya Iya Dari opening pun aku udah langsung Wadah 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 Iya iya salah satu opening yang Itu opening terbaik kayaknya Salah satu opening terbaik tahun ini Di film horror Kita udah tau Mau ada apa ya Dari mulai kita tau dia naikin sesuatu tuh yang kaca-kaca itu Itu udah di set up Kita udah tau ya Kita udah tau kan Semua udah tau kan Pasti nih Pasti nih ada apa-apa Terus udah beres Jalan keluar itu aku belum ada apa-apa Aku udah gini Sama Aku sama si Rangga gini Lalu ntar Lales ya Lales ya Lales ya Lales ya Lino nya tuh dapet mama Tapi belum apa-apa loh Jadi gini loh Biasanya kan kalo udah tau gitu Langsung Jebret-jebret Biar ini mah engga Slomo padahal Slomo dulu dong Parah Tetapnya Lino Udah ada percikan-percikan kaca gitu Dari kepala Aku langsung kayak Anjir, anjir, anjir Ada gitu kan gini ya Percikan kaca Terus di zoom kan Iya Tapi gak ada apa-apa dong Terus pas nengok ke atas Masih slow mo Iya Masih gak ada apa-apa dong Wah ini the best ini Directing gitu Bagus banget Bagus banget Maksudnya dia kayak Tau pakemnya mungkin Kalo adegan sadis gitu Ya tidak terduga gitu Cepet Tapi ini Dia biarkan kita menduga Ya udah Nih Yang pengen lu lihat ini kan Tapi ditahan terus Iya Sebel Ditahan terus Tapi payoff banget Iya tapi pas itu payoff banget Gila-gila Langsung anjir Gila trauma gue Sebel banget Satu lagi yang Semua orang pasti tau Dan ibu-ibu pasti tau Melahirkan secara normal Itu gila sih Itu bagus sih Itu bagus sih Bagus sih Bagus sih itu asli Salus sih Bagus dan tidak disensor loh Iya Karena tidak jelas ya Iya Masa gini jelas Tapi gak semua orang paham Iya Itu apa Tapi dia udah kayak Ngasih dikit-dikit Iya Yang dilihatin Dari depan Dari samping Paha doang Ini doang Jadi imajinasi kita udah kesana Iya Udah kebayangan itu Gitu Semua set piece Terrornya bagus Disini asli Gak bisa dipungkirin Maksudnya dari yang biasa-biasa aja gitu Dari yang kayak Badan Kepotong Iya Itu juga bagus gitu Meskipun cuma gitu doang Sampai yang tadi Jamscare baju ngegantung Itu aduh Gila Maksudnya kita udah tau ya Iya Iya kita udah tau Udah lah Ayo cepet keluarin Tapi pas udah gitu tuh Iya Sebel-sebel Asli Dan beberapa adegan juga Yaitu kayak homage juga sih Ke film The Omen ya Yang suster ngegantung Nah iya Itu ngingetin banget Sama Omen yang dulu Tapi disini di Lebih brutalin lagi Kacau aja Iya Aku pikir gak ngegantung sih awalnya Iya Kayak keliatan gak ada tali soalnya Kayak Ah udahlah ini mah gue udah tau Pake bensin ya Iya Pas udah gitu Kebakar Jebret Gila itu Itu yang dulu banget kan Ngegantung Kena kaca cebret Menghormati film originalnya sih Iya Keren banget sih Salut Maksudnya dia bisa menghormati Sekaligus bikin dengan sentuhan sendiri lagi gitu Iya Lebih gila Apa ya yang kurang Gak ada yang terlalu gimana Banget sih sebenernya Iya sih Iya sih meskipun ceritanya juga formula banget ya Iya sih Ketika dia cari tau siapa si anak Dajjal itu Apalagi pas udah mulai buka berkas-berkas Aku udah langsung tau sih Oh ini arahnya kemana gitu Iya Gua udah tau gitu Tapi maksudnya Ya gak masalah Iya Karena prosesnya bener-bener Asik untuk diikutin Iya Iya banget Secara film berdiri sendiri sih mantep banget sih Iya Mungkin bisa bikin orang juga bakal nonton The Omen yang dulu kali ya Jadi pengen tau Aku jadi pengen lagi Iya abis ini kayak bener-bener nge-setup kesana gitu loh Aku jadi ingat adegan ini tuh anak setan itu yang dulu naik sepeda nabrakin mak Astaga Yang member rebel apa menurut kamu? Oh inilah yang abis ketabrak di mobil Oh iya Terus gila Margaret keluar dari mobil langsung itu gila Si Nell Tiger Free disini Wah Wah Soalnya di serban gak ada begini ya Iya Iya disini gila 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 banget dia itu tuh kayak lagi kemasukan tapi mau lahiran jadi kayak aduh Wah Gestur tubuhnya tuh ngeri banget sih disitu Gila sih Lama lagi Iya itu lama kayak one take aja Dalam horror lokal Nih kalo pengen liat adegan kesurupan nih Lihat ini nih Azli Iya Biar gak kayang mulu Ngerayap di tembok Iya ngerayap di tembok Kayang Terbang Semua seradara horror Indonesia nonton nih The First Omen Terus lu lihat nanti pas adegan si Nell Tiger Free kesurupan Dengan suara-suara anjing atau suara-suara jakal itu kan Iya 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 suara-suara itu Anjir Wah Wah gila itu aku kayak Momen Wtf gitu lah itu Iya Itu tuh ngingetin dulu ada film horror judulnya Possession Karasannya cewek juga sama Kerasukan lama gitu Tapi maksud aku adegan itu ngingetin kesana gitu Oke Adegan kerasukan yang panjang lama disot terus kayak ini tuh kenapa gitu cewek Nah ini Lebih epic lagi gitu Iya Iya Gila sih The best The best The best Itu memorable aku Iya sama Itu mah pasti bakal memorable sih Iya Buat semua orang yang nonton Seperti yang tadi kita bilang di awal ya Ini agak ngubah sedikit backstory untuk film The Omen yang aslinya sih Oke Kalau menurut aku Ini spoiler ya buat yang belum nonton gak usah nonton Tapi ya udahlah sama aja Iya stop sampai sini kalau misalnya Iya iya Gak mau kena spoiler Kalau mau kena spoiler nonton lanjut Iya bener Buat yang nonton The Omen pasti tau kan sebenernya Damien disebutin orang tuanya itu jakal ya Kayak serigala or semacamnya itu gitu Cuman disini jadinya agak diubah nih Ternyata kan ibunya manusia tapi jakalnya bapaknya Sebenernya ibunya juga manusia manusia yang dibikin juga kan Iya yang dibikin dari jakal juga Iya Sama manusia yang lain gitu ya kan Si jakalnya ngawinin keturunannya sendiri Iya Lahirlah Damien Iya Itu agak berubah sih Yang mengejutkannya lagi adalah lahirnya kembar Iya Cewek dan cowok Cewek dan cowok gitu Damien punya saudara Iya Jadinya ada dua nih antikristusnya gitu Iya Terus ibunya masih hidup Terus masih ada temen satu lagi Iya Tante antikristus Tante ketemu gede Tante ketemu gede Tante ketemu gede gitu ya Jadi sebenernya gimana ya Ini kayak gak jadi prequel juga gitu Kalau menurut aku gitu kan Karena ya tadi backstory nya kayak agak beda gitu sih Tapi tetep Nanti si itunya pas udah lahir dibawa ke duta besar Amerika Iya Iya Dituker ya Dituker nanti kan Terus lahirnya sama jam 6 tanggal 6 Bulan 6 Bulan 6 Sama itu kayak domain yang film pertamanya gitu Cuman ya tadi aja ada sedikit perubahan Iya Aku sih gak masalah sih sebenernya Mungkin Ada rencana buat The First Omen ini diterusin kali ya Iya Jadi ada cerita baru lagi mungkin Iya Tapi dia tetep menghargai The Omen yang original gitu aja sih Soalnya juga kan Dikasih tau juga sama pastor itu kan ke rumah lagi tuh Iya Pas udah pada gede Soalnya kembarannya akan menjadi masalah Iya bener Gitu Awas lu ntar lu diburu Iya Diburu gitu Bener Bisa jadi lanjut Bener bener Mantap pastor Brennan suaranya kan ngebass gitu ya Iya Kirain dia mati Mantap Itu kan ini bapak yang ada di film The Witch Yang jadi pastor itu Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Perubahan sama setan terus Ya udah lah nonton aja The First Omen ya Yes Terbaik ini terbaik asli Yes 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 Silahkan nonton dan komen menurut kalian gimana Kita harus guys score dulu nih berapa 8 scalpel per 10 Mantap Aku juga 8 lah per 10 Wajib pokoknya tonton The First Omen Mumpung masih tayang di bioskop ya Iya Pas libur lebaran pula beuh Beuh Mantap Gila nih baterai udah mau abis guys Ayo cepet Ya udah Jangan lupa like share subscribe cinekrip terus Follow semuanya lah ya social media Jangan lupa membership Aduh kok jadi Yaudah Sampai ketemu lagi ya di episode video selanjutnya Bye 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 bye